hai 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 lalu lagi abis hujan enaknya bikin cemilan nah kemarin abis nonton videonya si siapa si Wilkos suka nonton channelnya nah bikin cemilan keju goreng apa kentang goreng keju nah ini banyak pakai kentang-kentang goreng terus pakai harusnya eh yang disana sih pakai peken kalau karena gua nggak pakai peken gua pakenya daging slice tinggal gua itu saya gitu kalau udah kering baru dipotong-potongin Kenapa nggak aku potongin sekarang karena terlalu tipis kalau peken kan agak tebal gitu Nah setelah itu ada keju-keju terus pakai tepung margarin sama susu cair simpel cuma nonton nah ini tinggal kita iris-iris nah depan kopor tinggal margarin pakai buah jadi sekalian nanti rebus kentangnya eh rebus goreng kentang dua kali gue goreng biar lebih crispy nih margarin ya masukin masukin panasin Jangan lupa atas gulipan ini enggak hati-hati enggak hati-hati Terus jangan lupa tinggal disiram susu Saya terus keren Masih berkira-kira masih oke Kita atur-atur Kita kecilin Terus kita masukin Kejunya Nah ini udah mulai ancur tuh kejunya Kita kecilin aja Panas ya Ini udah mulai Sudah kita tambahin kerem Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kejunya udah jadi Ini gue siapin buat manis teking suilnya Terus ini Kerem di belakang Nanti kentangnya ini setelah matang Terus Terus kita Kita dirisin semuanya Terus setelah itu digorep dua kali-kali Dua kali Jadi Lebih 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 crunchy Dan gak tampang lembek Dan gak tampang lembek Nah Wajah ini udah mulai panas nih Kita kasih minyak Kerem tăng Kerem tăng Jangan lupa Kita udah Sacred Itulah sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah biar tidak terlalu kering segini cukup sih kita tiriskan tiriskan ini kita pindah ini apinya biar tidak terlalu besar nah yang kedua itu sudah gue angkat terus buat tiriskan ini kan suhu minyaknya turun ya gue panasin sebentar ini goreng yang pertama tadi gue goreng lagi ya digoreng sampai crispy warna yang gelap nah ini udah mulai matu nih testernya udah keras kita coba coba cek coba lagi coba dan crunchy nah ini kayaknya udah sih nah ini dagingnya tadi udah ada ada apa udah dingin kita kini potang kecil kecil nah ini kita tata-tata nih oke oke biar biar ada rasanya buat tambah ini biar ini adalah yang sama yang sama dan yang sama di yang sama yang sama terus kita bapak perindakinya ya tambah just gambes tambah lagi nah kita toang dulu tulah area kita tambah susu baru kita kasih kopi enak ini jadi dati selamat menikmati